Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa lagi? Belajar Fisika bersama Panusam Mengapa? Wabarakatuh selalu jatuh Karena ada gaya gravitasi Sekarang kamu belajar gaya gravitasi Jadi menurut Newton Setiap benda itu saling tarik Dengan titik 2 Makin kuat Tarikannya Makin kuat Jika Wabarakatuh makin dekat Makin dekat Gitu Yang kedua Makin kuat Jika Masa makin besar Makin besar Maka dirumuskan dengan F Itu rumusannya F Sama dengan M1 M2 Dibagi R kuadrat Itu rumusannya R nya ini jarak M nya ini masa Ini masa Ini R nya adalah Jarak Cuman ini gambar harus Bapak perbaiki Oke yang pertama Anak-anak perhatikan gambarnya Jarak Ini jarak Dihitung dari Pusatnya Dari pusat-pusat Dari tengah-tengah sini Ketengah sini Jadi kalau misalnya Kapitasi antara bumi dan bulan Dari pusat bumi ke pusat bulan Bukan dari permukaannya Itu namanya Jarak Ya Yang kedua Ini gambarnya Bapak perbaiki Ini Tulisnya bukan F1 Tapi F1 2 Nah Yang ini ditulis F2 1 Nah Dengan Pengertian bahwa F1 2 Itu adalah Kayak Yang dialami M1 Ditarik Oleh Masa benda-benda 2 Kalau F2 1 Balikannya Gaya Yang Dialami Dialami 2 M2 Karena Ditarik Oleh M1 Nah Gambarnya pun Bapak harus perbaiki Nanti nanti di buku kamu Ini gambarnya bukan dari sini Tapi Aranya dari Dari tengah-tengah sini Dari tengah-tengah sini Sampai ke sini Ini juga dari tengah-tengah gambarnya Jadi Bapak-bapak perbaiki Begitu Ya Kemudian Ini dibacanya Makin besar Itu namanya Berbanding lurus Ya Kalau makin Jadi Gaya Berbanding Lurus Dengan Masa Sedangkan Yang kedua Gaya Berbanding Terbalik Dengan Kuadrat Tarak Jadi Kalau Masanya Makin besar Berbanding lurus Berarti Gayanya Makin besar Benda dengan jarak Kalau jaraknya Makin jauh Makin Kecil Makin lemah Ya Sebagai contoh Misalnya Ya Kalau yang ini Contohnya Kita M-nya Di Dua Kalian Dua Kalian Maka F Jadi Dua Kalian Dua Kali Lebih besar Begitu Kemudian Kalau yang ini Jika R-nya Di Dua Kalian Maka F-nya Menjadi Seperti Empat Kali Kenapa Terbanding Terbalik Kenapa Jadi Empat Karena Kuadrat Dari Dua Adalah Jadi Menjadi Seperti Empat Kalinya Tuh Hukum Gravitasi Kion Yang Kalian Pelajari Lebih Dalam Lagi Lalu G-nya Apa Ini G Ini Disebut Dengan Tetapan Gravitasi Atau Konstanta Gravitasi Gravitasi Ini Oleh Cok Newton Didapat Berapa Besarnya G Itu Sama Dengan 6,7 Kali 14 Min 11 Newton Meter Kwadrat Per Kilogram Kwadrat Nanti Lihat Di Modulnya Ada 6,7 Atau 6,67 Kali Ber Ber 0,25 Meter Berapa Besar Gaya Gravitasi Antara Bola P Dan Q F Sama Dengan G Kali M 1 M 2 K K K K K Oke Coba Perhatikan Ini Kalimat Ini Kata-kata Ini Kalau tidak Diperhatikan Kayaknya Biasa Coba Bayangkan Seperti Ini Bola P Ini Bola P Tengah-tengahnya Disini Kita Beri Nama Ini Bola P Terus Yang Kedua Bola Ki Ini Bola Ki Tengah-tengahnya Disini Ini Kita Berikan Bola Ki Ini Ada Jari-jarinya Jari-jarinya 0,10 Jadi Jari itu Kan Dari Sini Kesini Iya kan Ini Jari-jari Ini 0,1 Met 0,10 Met Kemudian Jadi Jari Pi Ini Jari-jarinya Jari-jarinya Kan Ini 0,15 Met Lalu Ini Permukaan Luarnya Berjarak 0,25 Permukaan Itu Dari Sini Kesini Ini 0,25 Met Ya Berapa Gaya Yang Grafitnya Antara Bola P Dan Ki Ya Gayanya Kita Gambar Ya Ingat Gambar Gaya Itu Harus Dari Tengah Tengah Dari Tengah Tengah Nah Kalau Mau Disini Disini Diberi Nama Gayanya Adalah F P Ki Gaya Yang Dialami Benda P Karena Ditarik Oleh Ki Yang Sebelah Sini Sini Ke Kiri Ini Namanya F P Gaya Yang Dialami Benda Ki Ditarik Oleh P Gitu Ya Kasanya Ada Disini 9 Kilogram Ini M 9 Kilogram Yang Ini 4 Kilogram Ya Oh Bak Kamu Hitung Sekarang Ya F Ki Yang Besarnya Sama Dengan F Di B Sama Dengan B G Kita Tisgi Aja Dulu Ya Oke Satunya 9 Ya Kan Yang Duanya 4 Dibagi Loh Berapa R Itu Dari Mana Kemana R Itu Dari Pusat Kepusat Jadi Ini Kesini Nah Kesini Jarak Ini R Ini Berapa R Ada yang Tahu 0,25 Dari Sini Kesini Dari Tengah Ketengah Ketengah 0,10 Ditambah 0,15 Ditambah 0,25 Iya Betul Jadi R Itu Dijumlahkan 0,10 Ditambah 0,25 Ditambah 0,15 Apa Itu Jadinya 0,25 0,50 Kamu Akan Memiliki Luang Yang Sangat Besar Salah Ketika Kamu Mengabaikan Gambar Karena Disini Gak Ada 0,50 Itu Mengapa Bapak Berikan Ini Supaya Kamu Menjadi Perhatian Setiap Kalimat Setiap Data Yang Kamu Peroleh Dari Atau Permasalahan Kehidupan Sehari-hari Itu Harus Dicermati Dengan Liti Jadi Data-data Ini Bukan Tidak Ada Maknanya Ada Maknanya Ternyata Oke Kita Lanjutkan 9 Kali 4 36 Maka Jadi G Belakangan Aja 36 G Dibagi 0,5 Itu kan Setengah Setengah Kwadrat Itu kan Seper 4 Ya kan 36 G Dibagi Seper 4 Kama Aja Dengan 36 Kali 4 Kan G Kalikan 6 Kali 4 24 Sisa 26 3 Kali 4 12 140 G Baru Disini 144 Kali 6 7 Kali 10 Min 11 Hasilnya Pake Kalkulatar 264 4 8 Kali 10 Pangkat Min 11 Kali 64 8 Kali 10 Pangkat Min 11 Newton Nah Gitu Hasilnya Bola A Yang Bermasa 32 KG Berada 4 Meter Sebelah Timur Bola B Yang Bermasa 15 KG Sedangkan Bola C Bermasa 18 KG Berada 3 Meter Di 11 Selatan Bola B Jarak AB Sama Dengan 5 Meter Hitunglah Besar Gaya Gravitasi Yang Dialami Oleh Bola B Kalimat Ini Itu Harus Diilustrasikan Ada Timur Ada Selatan Ada Barat Atau Apalagi Itu Nanti Kamu Harus Ingat Mata Angin Mata Angin Itu Kan Begini Mata Angin Ini Timur Ini Barat Ini Utara Ini Selatan Kan Begitu Terus Yang Kedua Coba Kalimat Itu Di Ilustrasikan Digambarkan Digambarkan Ini kan Bola A Di sebelah Timur Bola B Bola C Di sebelah Selatan Bola B A Berarti Kamu harus Kontrensasi Yang pertama Di bola B Dulu B Yang diulang Ulang Sebagai patokan Kamu gambar Dulu B Ini bola B Ini bola B B Bola A Timur B B B B Masanya 15 Kilogram Tulis aja disini 15 Ag G Dulu Sebelah Timur Oh, berarti di daerah sini Ini bola Bola A 32 kg Berapa jaraknya? 4 meter Ini 4 meter Ini B Ini A Bola C-nya Di sebelah selatan Selatan itu kan daerah sini Ini C Oke, gak apa-apa Ini bola C Jaraknya Berapa? 3 meter Oh, kira-kira Sedangkan jarak A, B Ini Bukan A, B ini salah Jarak A, C ini salah Jarak A, C 5 meter Ini yang jarak A, C Ini 5 meter Ini kan kalau 3, 4, 5 Benar sih G3 Siku-siku kan ya G3 Siku-siku Gimana? Gambar ini harus bisa Kamu terjemahkan Ini-nya di sini Berapa? 18 kg Nah, sekarang Pertanyaannya Hitung besar Gaya grafitis Yang dialami Bola B Ini yang Jadi konsentrasi B-nya diulang-ulang Jadi, anak-anak Pertanyaan harus Fokus di sini Fokus ya Fokus Tangan melihat Yang lain Ya Bagaimana Awal kita Menjawabnya Kita gambar dulu Nah B Oleh A Akan ditarik Namanya Bukan FAB Tapi B Oleh A Maka ditambahin F B A Begitu Tanya ditarik Iya Tapi fokus kita Pertanyaannya B B aja gambarnya B Oleh C Juga ditarik Kemana Sini arahnya Ini namanya Apa Iya F D D Ditarik oleh C Kemusannya Tetap Ini F Sama dengan D Kali M1 M2 Dibagi R Kuadrat Ya Oke Sekarang Dari Satu-satu FBA FBA Sama dengan G Kali Masanya G Dan A 15 Kali 32 Dibagi Jaraknya Dari B ke A 4 Kuadrat Mbak Ikutin Bapak 4 kuadrat Itu kan 16 Ini 32 Berarti Ini Boleh Dicoret Ya Ini Dapat 2 Ini Dapat 1 Jadi Hasilnya 2 Kali 15 Berarti 30 G Ini Belakangan Aja G Nanti Ya Sekarang Bapak Minta Bantuan Halo Ratu Ratu Halo Ratu Ya Pak Sekarang FBC Bc Itu kan Coba G Kali M nya Berapa Aja 5 15 Ya kan Kali C nya 18 18 Belas Jaraknya Berapa Nah Kalau B ke C Berapa Jaraknya E ke C Wah Ngilang Usahnya Habis B ke C Itu kan 3 3 kuadrat Iya 3 Nah Ini 18 3 kuadrat Itu kan Berapa Ratu 3 kuadrat 9 Iya Ini boleh Dicoret Juga Kan Ya Coret Jadi Ini Dapat 2 Hasilnya Berapa 30 G Juga Ya kan Am G Apa Ratu Halo Ratu Ini 30 Ini 30 30 BFB Arahnya Ke Timur Sedangkan 30 G FBC Arahnya Ke Selatan Halo Ratu Iya Pak Gaya Itu Resultan Kalau Sudah Ada Dua Itu Namanya Resultan Resultan Itu Dijumlakan F BA Tambah F BC Ya FBA 30 G FBC 30 G Apakah Resultannya Ratu 60 60 60 60 60 Enggak Coba 6 Ya 30 Timur 30 Keselatan Jumlahnya 60 Coba kamu Ingat-ingat Lagi Kalau 30 Ketimur Dan 30 Ketimur Jumlahnya Benar 60 Kalau 30 Ketimur 30 Ke Barat Jumlahnya Berapa Ratu Nol Ya Pak Nol Sekarang Kasusnya 30 Ketimur 30 Keselatan Jadi Jumlahnya Berapa Apa Sama 60 Ada yang Masih Ingat Nggak Hah 30 30 30 30 Saling Saling Tegak Lurus Kan Berapa Masih ingat Nggak Itu hasilnya 30 30 Per Per 2 Gimana Ngitungnya Pakai Pitagoras Ini kan Kesini Ini kan Resultannya Ini Yang Ini Itu Fr Yang Ini Jadi Fr Kenapa Bisa Jadi 30 Jadi Akar Dari Agit 30 G Kuadrat Tambah 30 G Kuadrat Kuadrat Jadinya 2 kali 30 G Kuadrat 2 kali Di akar Jadi 30 G Akar 2 Newton Kalau Sudah Begini Baru G Diganti 6,7 Seperti Tadi Lagi Jadi Nanti 30 Kali 6,7 Kali 10 Pangkat Min 11 Per 2 Newton Ya Jadi Dikalikan Ini Seperti Tadi Ya Begitu Nak Nanti Dilanjutkan Ini Di catatan Kamu Harus Didapatkan 30 Kali 6 6,7 Itu Berapa Jarak 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 Itu R Ya Tapi Kamu Menuliskan Ini Menjadi R P Sama Dengan 4 Kali R B Begitu Terus Yang Berikutnya Waktu edar Bumi 360 Berarti Itu T Bumi Waktu T Bumi Sama Dengan 360 Hari Berapa Waktu edar Planet Berarti T Planet Rumus Rumusnya Yang mana Yang Efter 3 Yaitu Yang bunyinya T 1 Per T 2 Maka Kita menyebutnya Sekarang Menjadi T Bumi Per T Planet Pangkat 2 Rumusnya Kan Begitu Dan R Bumi Per R Planet Pangkat 3 Gitu Nah Yang Ini Air Buminya Tetap Air Bumi Air Planet 4 Kali Air Bumi Jadi 4 Air Bumi Pangkat 3 Ini Coret Ini 1 1 1 Pangkat 3 1 Pangkat 3 4 Kali 4 Kali 4 64 64 64 Nah Sekarang Ilangkan Kuadratnya Maka T Bumi Per T Planet Sama Dengan Kan Gitu Akar Dari 1 Per 64 Akar 1 1 Akar 64 8 Buminya Masukkan 360 Dibagi T Planet Sama Dengan 1 8 Maka Ketemu T Planet Waktu Edarnya Menjadi 8 Kali 360 Hari 2880 Hari Jadi Tahunnya 2880 Hari Beda Karena Jaraknya Jauh 4 Kali Dibanding Jarak Planet Mim Itu Ini Kepler Jadi Makin Jauh Maka 1 Tahun Atau Waktu Edarnya Akan Semakin Lama Makin Dekat Ke Matahari Edarnya Akan Semakin 4 Begitu Hari Oh How Muzyka Terima kasih telah menonton